Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, PMKP Akreditasi Kemenkes KMK 1128 Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, PMKP Gambaran umum Rumah sakit harus memiliki program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, PMKP, yang menjangkau seluruh unit kerja dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien. Direktur menetapkan Komite Tim Penyelenggara Mutu untuk mengelola program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Agar mekanisme koordinasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit dapat berjalan lebih baik. Standar ini menjelaskan pendekatan yang komprehensif untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berdampak pada semua aspek pelayanan. Mencakup A. Peran serta dan keterlibatan setiap unit dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. B. Pengukuran data objektif yang tervalidasi. C. Penggunaan data yang objektif dan kaji banding untuk membuat program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Standar PMKP membantu profesional pemberi asuhan, PPA, untuk memahami bagaimana melakukan perbaikan dalam memberikan asuhan pasien yang aman dan menurunkan risiko. Staff non-klinis juga dapat melakukan perbaikan agar proses menjadi lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan risiko dapat dikurangi. Standar PMKP ditujukan pada semua kegiatan di rumah sakit secara menyeluruh dalam spektrum yang luas berupa kerangka kerja untuk perbaikan kinerja dan menurunkan risiko akibat variasi dalam proses. Pelayanan Kerangka kerja dalam standar PMKP ini juga dapat terintegrasi dengan kejadian yang tidak dapat dicegah, program manajemen risiko, dan pemanfaatan sumber daya, pengelolaan utilisasi. Rumah sakit yang menerapkan kerangka kerja ini diharapkan akan A. Mengembangkan dukungan pimpinan yang lebih besar untuk program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. B. Melatih semua staff tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. C. Menetapkan prioritas pengukuran data dan prioritas perbaikan. D. Membuat keputusan berdasarkan pengukuran data. Dan E. Melakukan perbaikan berdasarkan perbandingan dengan rumah sakit setara atau data berbasis bukti lainnya, baik nasional dan internasional. Fokus standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien adalah A. Pengelolaan kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko. B. Pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu. C. Analisis dan validasi data indikator mutu. D. Pencapaian dan upaya mempertahankan perbaikan mutu. E. Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien rumah sakit, SP2 Kepulauan RS. F. Penerapan manajemen risiko. A. Pengelolaan kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko. 1. Standar PMKP 1. Rumah sakit mempunyai komite tim penyelenggara mutu yang kompeten untuk mengelola kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, PMKP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Maksud dan tujuan PMKP 1. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan, continuous improvement, yang dilaksanaan dengan koordinasi dan integrasi antara unit pelayanan dan komite. Komite, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tim PPI, Komite K3 dan Fasilitas, Komite Etik, Komite PPRA, dan lain-lainnya. Oleh karena itu Direktur perlu menetapkan Komite Tim Penyelenggara Mutu yang bertugas membantu Direktur atau Kepala Rumah Sakit dalam mengelola kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di rumah sakit. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Tim Penyelenggara Mutu memiliki fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pengukuran data, Direktur menetapkan A. Kepala Unit sebagai penanggung jawab peningkatan mutu dan keselamatan pasien, PMKP, di tingkat unit B. B. Staff pengumpul data, dan C. Staff yang akan melakukan validasi data, Validator Bagi rumah sakit yang memiliki tenaga cukup, proses pengukuran data dilakukan oleh ketiga tenaga dalam hal keterbatasan tenaga. Proses validasi data dapat dilakukan oleh penanggung jawab PMKP di unit kerja. Komite Tim Penyelenggara Mutu, penanggung jawab mutu dan keselamatan pasien di unit, Staff pengumpul data. Validator perlu mendapat pelatihan peningkatan mutu dan keselamatan pasien termasuk pengukuran data mencakup pengumpulan data, analisis data, validasi data, serta perbaikan mutu. Komite Tim Penyelenggara Mutu akan melaporkan hasil pelaksanaan program PMKP kepada Direktur setiap 3-3 bulan. Kemudian Direktur akan meneruskan laporan tersebut kepada Dewan Pengawas. Laporan tersebut mencakup A. Hasil pengukuran data meliputi pencapaian semua indikator mutu, analisis, validasi dan perbaikan yang telah dilakukan. B. Laporan semua insiden keselamatan pasien meliputi jumlah, jenis, kejadian sentinel, KTD, KNC, KTC, KPCS, tipe insiden dan tipe harem, tindak lanjut yang dilakukan. Serta tindakan perbaikan tersebut dapat dipertahankan. Di samping laporan hasil pelaksanaan program PMKP, Komite Tim Penyelenggara Mutu juga melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko berupa pemantauan penanganan risiko yang telah dilaksanakan setiap 6-6 bulan kepada Direktur yang akan Diteruskan kepada Dewan Pengawas. Rumah Sakit membuat program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit meliputi tapi tidak terbatas pada A. Pengukuran mutu indikator termasuk Indikator Nasional Mutu, INM, Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit, IMPRS, dan Indikator Mutu Prioritas Unit, IMP Unit B. Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan C. Mengurangi varian dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK algoritme, protokol dan melakukan pengukuran dengan clinical pathway D. Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM E. Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien F. Penerapan sasaran keselamatan pasien G. Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen H. Pelatihan semua staff sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien I. Mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu meliputi masalah mutu dan capaian data kepada staff Hal, hal penting yang perlu dilakukan agar program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat diterapkan secara menyeluruh di unit pelayanan Meliputi A. Dukungan direktur dan pimpinan di rumah sakit B. Upaya perubahan budaya menuju budaya keselamatan pasien C. Secara proaktif melakukan identifikasi dan menurunkan variasi dalam pelayanan klinis D. Menggunakan hasil pengukuran data untuk fokus pada isu pelayanan prioritas yang akan diperbaiki atau ditingkatkan Dan E. Berupaya mencapai dan mempertahankan perbaikan yang berkalanjutan 3. Elemen penilaian PMKP 1 1. Direktur telah menetapkan regulasi terkait peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta manajemen risiko 2. Direktur rumah sakit telah membentuk komite tim penyelenggara mutu untuk mengelola kegiatan PMKP serta urayan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Komite tim penyelenggara mutu menyusun program PMKP rumah sakit meliputi poin AI Yang telah ditetapkan Direktur rumah sakit dan disahkan oleh representatif pemilik Dewan Pengawas 4. Program PMKP dievaluasi dalam rapat koordinasi melibatkan komite-komite Pimpinan rumah sakit dan kepala unit setiap triwulan untuk menjamin perbaikan mutu yang berkesinambungan A. Pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu 1. Standar PMKP 2 Komite tim penyelenggara mutu mendukung proses pemilihan indikator dan melaksanakan koordinasi serta integrasi kegiatan pengukuran data indikator mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit 2. Maksud dan tujuan PMKP 2 Pemilihan indikator mutu prioritas rumah sakit adalah tanggung jawab pimpinan dengan mempertimbangkan prioritas untuk pengukuran yang berdampak luas, menyeluruh di rumah sakit Sedangkan kepala unit memilih indikator mutu prioritas di unit kerjanya Semua unit klinis dan non-klinis memilih indikator terkait dengan prioritasnya Di rumah sakit yang besar harus diantisipasi jika ada indikator yang sama yang diukur di lebih dari 1 unit Misalnya, unit farmasi dan komite tim PPI memilih prioritas pengukurannya adalah penurunan angka penggunaan antibiotik di rumah sakit Program mutu dan keselamatan pasien berperan penting dalam membantu unit melakukan pengukuran indikator yang ditetapkan Komite tim penyelenggara mutu juga bertugas untuk mengintegrasikan semua kegiatan pengukuran di rumah sakit Termasuk pengukuran budaya keselamatan dan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien Integrasi semua pengukuran ini akan menghasilkan solusi dan perbaikan yang terintegrasi 3. Elemen penilaian PMKP 2 1. Komite tim penyelenggara mutu terlibat dalam pemilihan indikator mutu prioritas baik di tingkat rumah sakit maupun tingkat unit layanan 2. Komite tim penyelenggara mutu melaksanakan koordinasi dan integrasi kegiatan pengukuran serta melakukan supervisi ke unit layanan 3. Komite tim penyelenggara mutu mengintegrasikan laporan insiden keselamatan pasien, pengukuran budaya keselamatan, dan lainnya untuk mendapatkan solusi dan perbaikan terintegrasi 4. Standar PMKP 3 Pengumpulan data indikator mutu dilakukan oleh staf pengumpul data yang sudah mendapatkan pelatihan tentang pengukuran data indikator mutu 5. Maksudan tujuan PMKP 3 Pengumpulan data indikator mutu berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu pengukuran indikator nasional mutu, INM, dan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit meliputi A. Indikator nasional mutu, INM, yaitu indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional B. Indikator mutu prioritas rumah sakit, IMPRS, TKRS 5 Mencakup, 1 indikator sasaran keselamatan pasien minimal 1 indikator setiap sasaran 2. Indikator pelayanan klinis prioritas minimal 1 indikator 3. Indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit, KPI, minimal 1 indikator 4. Indikator terkait perbaikan sistem minimal 1 indikator 5. Indikator terkait manajemen risiko minimal 1 indikator 6. Indikator terkait penelitian klinis dan program pendidikan kedokteran minimal 1, apabila ada 6. Indikator mutu prioritas unit, IMP unit, adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator 6. Indikator mutu terpilih apabila sudah tercapai dan dapat dipertahankan selama 1, 1, tahun, maka dapat diganti dengan indikator mutu yang baru 7. Setiap indikator mutu baik indikator mutu prioritas rumah sakit, IMPRS, maupun indikator mutu prioritas unit, IMP unit, agar dilengkapi dengan profil indikator sebagai berikut A. Judul indikator B. Dasar pemikiran C. Dimensi mutu D. Tujuan E. Definisi operasional F. Jenis indikator G. Satuan indikator H. Numerator, pembilang I. Denominator, penyebut J. Target K. Kriteria inklusi dan eksklusi L. Formula M. Metode pengumpulan N. Sumber data O. Instrumen pengambilan data Populasi sampel, besar sampel dan cara pengambilan sampel Periode pengumpulan data Periode analisis dan pelaporan data Penyajian data Penanggung jawab 6. Elemen penilaian PMKP 3 A. Rumah sakit melakukan pengumpulan data mencakup Poin A. C. Dalam maksud dan tujuan Indikator mutu prioritas rumah sakit IMPRS, dan indikator mutu prioritas unit IMP unit telah dibuat profil indikator mencakup Poin A. T. Dalam maksud dan tujuan C. Analisis dan validasi data indikator mutu I. Standar PMKP 4 Agregasi dan analisis data dilakukan untuk mendukung program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Serta mendukung partisipasi dalam pengumpulan database eksternal 2. Maksud dan tujuan PMKP 4 Data yang dikumpulkan akan diagregasi dan dianalisis menjadi informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat dan akan membantu rumah sakit melihat pola dan tren capaian kinerja Sekumpulan data tersebut misalnya data indikator mutu, data laporan insiden keselamatan pasien, data manajemen risiko dan data pencegahan dan pengendalian infeksi Informasi ini penting untuk membantu rumah sakit memahami kinerja saat ini dan mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan kinerja rumah sakit Rumah sakit harus melaporkan data mutu dan keselamatan pasien ke eksternal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan meliputi 1. Pelaporan Indikator Nasional Mutu, INM, ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi mutu fasilitas pelayanan 2. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien, IKP, ke KNKP melalui aplikasi e-report Dengan berpartisipasi dalam pelaporan data mutu dan keselamatan pasien ke eksternal rumah sakit dapat membandingkan kinerja dengan kinerja rumah sakit setara baik di skala lokal maupun nasional Perbandingan kinerja merupakan pendekatan yang efektif untuk mencari peluang-peluang perbaikan Proses analisis data mencakup setidaknya satu dampak dari prioritas perbaikan rumah sakit secara keseluruhan terhadap biaya dan efisiensi sumber daya setiap tahun Program mutu dan keselamatan pasien mencakup analisis dampak prioritas perbaikan yang didukung oleh pimpinan Misalnya terdapat bukti yang mendukung pernyataan bahwa penggunaan panduan praktik klinis untuk mestandarkan perawatan memberikan dampak yang bermakna pada efisiensi perawatan dan pemendekan lama Rawat, yang pada akhirnya menurunkan biaya Staff program mutu dan keselamatan pasien mengembangkan instrumen untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya untuk proses yang berjalan Kemudian untuk mengevaluasi kembali penggunaan sumber daya untuk proses yang telah diperbaiki Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia Misalnya, waktu yang digunakan untuk setiap langkah dalam suatu proses, atau melibatkan penggunaan teknologi dan sumber daya lainnya Analisis ini akan memberikan informasi yang berguna terkait perbaikan yang memberikan dampak efisiensi dan biaya 3. Elemen penilaian PMK P4 1. Telah dilakukan agregasi dan analisis data menggunakan metode dan teknik statistik terhadap semua indikator mutu yang telah diukur oleh staff yang kompeten 2. Hasil analisis digunakan untuk membuat rekomendasi tindakan perbaikan dan serta menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya 3. Memiliki bukti analisis data dilaporkan kepada Direktur dan Reprentasi Pemilik, Dewan Pengawas sebagai bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien 4. Memiliki bukti hasil analisis berupa informasi INM dan E-Report IKP diwajibkan lapor kepada Kementerian Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku 5. Terdapat proses pembelajaran dari database eksternal untuk tujuan perbandingan internal dari waktu ke waktu, perbandingan dengan rumah sakit yang setara, dengan praktik terbaik, best practices dan dengan sumber ilmiah profesional yang objektif 6. Keamanan dan kerahasiaan tetap dijaga saat berkontribusi pada database eksternal 7. Telah menganalisis efisiensi berdasarkan biaya dan jenis sumber daya yang digunakan, sebelum dan sesudah perbaikan terhadap satu proyek prioritas perbaikan yang dipilih setiap tahun 4. Standar PMKP 4.1 Staff dengan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis data rumah sakit secara sistematis 5. Maksud dan tujuan PMKP 4.1 5. Analisis data melibatkan staff yang memahami manajemen informasi, mempunyai keterampilan dalam metode-metode pengumpulan data, dan memahami teknik statistik 6. Hasil analisis data harus dilaporkan kepada penanggung jawab indikator mutu, PIC, yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil tersebut 7. Penanggung jawab tersebut bisa memiliki latar belakang klinis, non-klinis, atau kombinasi keduanya 7. Hasil analisis data akan memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dan memperbaiki proses klinis dan non-klinis secara berkelanjutan 8. Run charts, diagram kontrol, kontrol charts, histogram, dan diagram pareto merupakan contoh dari alat-alat statistik yang sangat berguna dalam memahami tren dan variasi dalam pelayanan kesehatan 7. Tujuan analisis data adalah untuk dapat membandingkan rumah sakit dengan 4 cara Perbandingan tersebut membantu rumah sakit dalam memahami sumber dan penyebab perubahan yang tidak diinginkan dan membantu memfokuskan upaya perbaikan 8. Dengan rumah sakit sendiri dari waktu ke waktu, misalnya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun B. Dengan rumah sakit setara, seperti melalui database referensi C. Dengan standar-standar, seperti yang ditentukan oleh badan akreditasi atau organisasi profesional ataupun standar-standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku D. Dengan praktik-praktik terbaik yang diakui dan menggolongkan praktik tersebut sebagai best practice, praktik terbaik, atau better practice, praktik yang lebih baik, atau practice guidelines Pedoman praktik 6. Elemen penilaian PMKP 6.1 A. Data dikumpulkan, dianalisis, dan diubah menjadi informasi untuk mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan Staff yang kompeten melakukan proses pengukuran menggunakan alat dan teknik statistik Hasil analisis data dilaporkan kepada penanggung jawab indikator mutu yang akan melakukan perbaikan 7. Standar PMKP 5 Rumah sakit melakukan proses validasi data terhadap indikator mutu yang diukur 8. Maksud dan tujuan PMKP 5 Validasi data adalah alat penting untuk memahami mutu dari data dan untuk menetapkan tingkat kepercayaan, confidence level, para pengambil keputusan terhadap data itu sendiri Ketika rumah sakit mempublikasikan data tentang hasil klinis, keselamatan pasien, atau area lain, atau dengan cara lain membuat data menjadi publik, seperti di situs web rumah sakit Rumah sakit memiliki kewajiban etis untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan ke Direktur, Dewan Pengawas dan yang dipublikasikan ke masyarakat adalah valid Keandalan dan validitas pengukuran dan kualitas data dapat ditetapkan melalui proses validasi data internal rumah sakit Kebijakan data yang harus divalidasi yaitu A. Pengukuran indikator mutu baru B. Bila data akan dipublikasi ke masyarakat baik melalui website rumah sakit atau media lain C. Ada perubahan pada pengukuran yang selama ini sudah dilakukan, misalnya perubahan profil indikator, instrumen pengumpulan data, proses agregasi data, atau perubahan staff pengumpul data atau validator D. Bila terdapat perubahan hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya E. Bila terdapat perubahan sumber data, misalnya terdapat perubahan sistem pencatatan pasien dari manual ke elektronik F. Bila terdapat perubahan subjek data seperti perubahan umur rata-rata pasien Perubahan protokol riset, panduan praktik klinik baru diberlakukan, serta adanya teknologi dan metodologi pengobatan baru 9. Elemen penilaian PMK P5 1. Rumah sakit telah melakukan validasi yang berbasis bukti meliputi poin A, sampai dengan F, yang ada pada maksud dan tujuan 2. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab atas validitas dan kualitas data serta hasil yang dipublikasikan D. Pencapaian dan upaya mempertahankan perbaikan mutu 1. Stender PMK P6 Rumah sakit mencapai perbaikan mutu dan dipertahankan 2. Maksud dan tujuan PMK P6 Hasil analisis data digunakan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau untuk mengurangi atau mencegah kejadian yang merugikan Khususnya, perbaikan yang direncanakan untuk prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yang sudah ditetapkan Direktur Rumah Sakit Rencana perbaikan perlu dilakukan uji coba dan selama masa uji dan dilakukan evaluasi hasilnya untuk membuktikan bahwa perbaikan sudah sesuai dengan yang diharapkan Proses uji perbaikan ini dapat menggunakan metode-metode perbaikan yang sudah teruji misalnya PDCA Plan Do Check Action PDCA Atau Plan Do Study Action PDSA Atau metode lain Hal ini untuk memastikan bahwa terdapat perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Perubahan yang efektif tersebut distandardisasi dengan cara membuat regulasi di rumah sakit misalnya kebijakan, SPO, dan lain-lainnya dan harus disosialisasikan kepada semua staff Perbaikan-perbaikan yang dicapai dan dipertahankan oleh rumah sakit didokumentasikan sebagai bagian dari pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit 3. Elemen penilaian PMKP 6 A. Rumah sakit telah membuat rencana perbaikan dan melakukan uji coba menggunakan metode yang telah teruji dan menerapkannya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Tersedia kesinambungan data mulai dari pengumpulan data sampai perbaikan yang dilakukan dan dapat dipertahankan Memiliki bukti perubahan regulasi atau perubahan proses yang diperlukan untuk mempertahankan perbaikan Keberhasilan telah didokumentasikan dan dijadikan laporan PMKP 4. Standar PMKP 7 Dilakukan evaluasi proses pelaksanaan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit untuk menunjang pengukuran mutu pelayanan klinis prioritas Sisipan PMKP 5 Maksud dan tujuan PMKP 7 Penerapan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit berdasarkan panduan praktik klinis PPK Di evaluasi menggunakan alur klinis, klinikal, pathway, CP Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan direktur Maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis Ketua Komite Medik dan Kelompok Tenaga Medis terkait menetapkan paling sedikit 5 5. Evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran Evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran dilakukan sampai terjadi pengurangan variasi dari data awal ke target yang ditentukan ketentuan rumah sakit Tujuan pemantauan pelaksanaan evaluasi perbaikan pelayanan klinis berupa standar pelayanan kedokteran sebagai berikut A. Mendorong tercapainya standardisasi proses asuhan klinik B. Mengurangi risiko dalam proses asuhan, terutama yang berkaitan asuhan kritis C. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efisien dalam memberikan asuhan klinik tepat waktu dan efektif D. Memanfaatkan indikator prioritas sebagai indikator dalam penilaian kepatuhan penerapan alur klinis di area yang akan diperbaiki di tingkat rumah sakit E. Secara konsisten menggunakan praktik berbasis bukti, evidence-based practices, dalam memberikan asuhan bermutu tinggi Evaluasi prioritas standar pelayanan kedokteran tersebut dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dan efisensi peningkatan mutu pelayanan klinis prioritas rumah sakit Evaluasi perbaikan pelayanan klinis berupa standar pelayanan kedokteran dapat dilakukan melalui audit medis dan atau audit klinis serta dapat menggunakan indikator mutu Tujuan evaluasi adalah untuk menilai efektivitas penerapan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit sehingga standar pelayanan kedokteran di rumah sakit dapat mengurangi avariasi dari proses dan Hasil serta berdampak terhadap efisiensi, kendali biaya Misalnya A. Dalam PPK disebutkan bahwa tata laksana struk non-hemoragik harus dilakukan secara multidisiplin dan dengan pemeriksaan serta intervensi dari hari ke hari dengan urutan tertentu Karakteristik penyakit struk non-hemoragik sesuai untuk dibuat alur klinis, clinical pathway, CP, sehingga perlu dibuat CP untuk struk non-hemoragik B. Dalam PPK disebutkan bahwa pada pasien gagal ginjal kronik perlu dilakukan urayan rincin tentang hemodialisis dimuat dalam protokol hemodialisis pada dokumen terpisah C. Dalam PPK disebutkan bahwa pada anak dengan kejang demam kompleks perlu dilakukan fungsi urayan pelaksanaan fungsi lumbal tidak dimuat dalam PPK melainkan dalam prosedur fungsi lumbal dalam dokumen terpisah D. Dalam tata laksana kejang demam diperlukan pemberian diazepam rektal dengan dosis tertentu yang harus diberikan oleh perawat bila dokter tidak ada, ini diatur dalam standing order 6. Elemen penilaian PMK P7 A. Rumah sakit melakukan evaluasi clinical pathway sesuai yang tercantum dalam maksud dan tujuan B. Hasil evaluasi dapat menunjukkan adanya perbaikan terhadap kepatuhan dan mengurangi variasi dalam penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran di rumah sakit C. Rumah sakit telah melaksanakan audit klinis dan atau audit medis pada penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran di rumah sakit E. Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien rumah sakit SP2 Kepulauan RS 1. Standar PMK P8 Rumah sakit mengembangkan sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit SP2 Kepulauan RS 2. Maksudan tujuan PMK P8 Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit SP2 Kepulauan RS Tersebut meliputi definisi kejadian sentinel, kejadian yang tidak diharapkan, KTD, kejadian tidak cedera, KTC Dan kejadian nyaris cedera, KNC atau nirmis, dan kondisi potensial cedera signifikan, KPCS Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal Grading Matrix Risiko serta investigasi dan analisis insiden berdasarkan hasil grading tersebut Rumah sakit berpartisipasi untuk melaporkan insiden keselamatan pasien yang telah dilakukan investigasi dan analisis Serta dilakukan pembelajaran ke KNKP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Insiden keselamatan pasien merupakan suatu kejadian yang tidak disengaja ketika memberikan asuhan kepada pasien Care Management Problem, CMP, atau kondisi yang berhubungan dengan lingkungan di rumah Sakit termasuk infrastruktur Sarana-prasarana Service Delivery Problem, SDP, yang dapat berpotensi atau telah menyebabkan bahaya bagi pasien Kejadian keselamatan pasien dapat namun tidak selalu merupakan hasil dari kecacatan pada sistem atau rancangan proses Kerusakan sistem, kegagalan alat, atau kesalahan manusia Definisi kejadian yang tidak diharapkan, KTD Kejadian tidak cedera, KTC Kejadian nyaris cedera, KNC, dan kondisi potensial cedera signifikan, KPCS, yang didefinisikan sebagai berikut A. Kejadian tidak diharapkan, KTD, adalah insiden keselamatan pasien yang menyebabkan cedera pada pasien B. Kejadian tidak cedera, KTC, adalah insiden keselamatan pasien yang sudah terpapar pada pasien namun tidak menyebabkan cedera C. Kejadian nyaris cedera, near miss atau hampir cedera, atau KNC adanya insiden keselamatan pasien yang belum terpapar pada pasien D. Suatu kondisi potensial cedera signifikan, KPCS, adalah suatu kondisi, selain dari proses penyakit atau kondisi pasien itu sendiri, yang berpotensi menyebabkan kejadian sentinel E. Kejadian sentinel adalah suatu kejadian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau penyakit yang mendasarinya yang terjadi pada pasien Kejadian sentinel merupakan salah satu jenis insiden keselamatan pasien yang harus dilaporkan yang menyebabkan terjadinya hal-hal berikut ini 1. Kematian 2. Cedera permanen 3. Cedera berat yang bersifat sementara, reversible Cedera permanen adalah dampak yang dialami pasien yang bersifat irreversible akibat insiden yang dialaminya misalnya kecacadan, kelumpuhan, kebutaan, tuli, dan lain-lainnya Cedera berat yang bersifat sementara adalah cedera yang bersifat kritis dan dapat mengancam nyawa yang berlangsung dalam suatu kurun waktu tanpa terjadi cedera permanen, gejala sisa Namun kondisi tersebut mengharuskan pemindahan pasien ke tingkat perawatan yang lebih tinggi, pengawasan pasien untuk jangka waktu yang lama Pemindahan pasien ke tingkat perawatan yang lebih tinggi karena adanya kondisi yang mengancam nyawa, atau penambahan operasi besar, tindakan, atau tata laksana untuk menanggulangi kondisi tersebut Kejadian juga dapat digolongkan sebagai kejadian sentinel jika terjadi salah satu dari berikut ini A. Bunuh diri oleh pasien yang sedang dirawat D. Tata laksana, menerima pelayanan di unit yang selalu memiliki staff sepanjang hari atau dalam waktu 72 jam setelah pemulangan pasien Termasuk dari unit gawat darurat, UGD, rumah sakit B. Kematian bayi cukup bulan yang tidak diantisipasi C. Bayi dipulangkan kepada orang tua yang salah D. Penculikan pasien yang sedang menerima perawatan, tata laksana, dan pelayanan E. Kaburnya pasien, atau pulang tanpa izin, dari unit perawatan yang selalu dijaga oleh staff sepanjang hari, termasuk UGD, yang menyebabkan kematian, cedera permanen, atau cedera sementara derajat berat bagi pasien tersebut Ada dalam lingkungan rumah sakit, H. Pemerkosaan, kekerasan, yang menyebabkan kematian, cedera permanen, atau cedera sementara derajat berat, atau pembunuhan anggota staff, praktisi mandiri berizin, pengunjung, atau vendor ketika berada dalam lingkungan rumah sakit, I. Tindakan invasif, termasuk operasi yang dilakukan pada pasien yang salah, pada sisi yang salah, atau menggunakan prosedur yang salah, secara tidak sengaja J. Tertinggalnya benda asing dalam tubuh pasien secara sengaja setelah suatu tindakan invasif, termasuk operasi K. Hiperbilirubinemia neonatal berat, bilirubin lebih besar dari 30 mg, D. L. Fluoroskopi berkepanjangan dengan dosis kumulatif lebih besar dari 1.500 radian pada satu medan tunggal atau pemberian radioterapi ke area tubuh yang salah atau pemberian radioterapi lebih besar dari 25% melebihi dosis radioterapi Yang direncanakan M. Kebakaran, lidah api, atau asap, uap panas, atau pijaran yang tidak diantisipasi selama satu episode perawatan pasien N. Semua kematian ibu intrapartum, terkait dengan proses persalinan, atau O. Morbiditas ibu derajat berat, terutama tidak berhubungan dengan perjalanan alamiah penyakit pasien atau kondisi lain yang mendasari terjadi pada pasien dan menyebabkan cedera permanen atau cedera Sementara derajat berat, definisi kejadian sentinel meliputi poin A, hingga O, di atas dan dapat meliputi kejadian-kejadian lainnya seperti yang disyaratkan dalam peraturan atau dianggap sesuai oleh rumah sakit untuk Ditambahkan ke dalam daftar kejadian sentinel Komite tim penyelenggara mutu segera membentuk tim investigator segera setelah menerima laporan kejadian sentinel Semua kejadian yang memenuhi definisi tersebut dianalisis akar masalahnya secara komprehensif, RCA, dengan waktu tidak melebihi 45, 45, hari Tidak semua kesalahan menyebabkan kejadian sentinel, dan tidak semua kejadian sentinel terjadi akibat adanya suatu kesalahan Mengidentifikasi suatu insiden sebagai kejadian sentinel tidak mengindikasikan adanya tanggungan hukum 3. Elemen penilaian PMKP 8 A. Direktur menetapkan sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien rumah sakit, SP2 Kepulauan RS, termasuk di dalamnya definisi Jenis insiden keselamatan pasien meliputi kejadian sentinel, poin A, O, dalam bagian maksud dan tujuan, KTD, KNC, KTC dan KPCS Mekanisme pelaporan dan analisisnya serta pembelajarannya B. Komite tim penyelenggara mutu membentuk tim investigator sesegera mungkin untuk melakukan investigasi komprehensif, analisis akar masalah, root cause analisis, pada semua kejadian sentinel dalam Kurun waktu tidak melebihi 45, 45, hari Pimpinan rumah sakit melakukan tindakan perbaikan korektif dan memantau efektivitasnya untuk mencegah atau mengurangi berulangnya kejadian sentinel tersebut Pimpinan rumah sakit menetapkan proses untuk menganalisis KTD, KNC, KTC, KPCS dengan melakukan investigasi sederhana dengan kurun waktu yaitu grading biru tidak melebihi 7, 7, hari Grading hijau tidak melebihi 14, 14 Pimpinan rumah sakit melakukan tindakan perbaikan korektif dan memantau efektivitasnya untuk mencegah atau mengurangi berulangnya KTD, KNC, KTC, KPCS tersebut 4. Standar PMKP 9 Data laporan insiden keselamatan pasien selalu dianalisis setiap 3, 3 bulan untuk memantau ketika muncul tren atau variasi yang tidak diinginkan 5. Maksudan tujuan PMKP 9 Komite tim penyelenggara mutu melakukan analisis dan memantau insiden keselamatan pasien yang dilaporkan setiap triwulan untuk mendeteksi pola Trend serta mungkin variasi berdasarkan frekuensi pelayanan dan atau risiko terhadap pasien Laporan insiden dan hasil investigasi baik investigasi komprehensif, RCA, maupun investigasi sederhana, simple RCA, harus dilakukan untuk setidaknya hal-hal berikut ini A. Semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi B. Semua kejadian serius akibat reaksi obat, adverse drug reaction, yang serius sesuai yang ditetapkan oleh rumah sakit C. Semua kesalahan pengobatan, medication error, yang signifikan sesuai yang ditetapkan oleh rumah sakit D. Semua perbedaan besar antara diagnosis pra dan diagnosis pasca operasi Misalnya diagnosis pra operasi adalah obstruksi saluran pencernaan dan diagnosis pasca operasi adalah ruptur aneurisme aorta abdominalis, AAA E. Kejadian tidak diharapkan atau pola kejadian tidak diharapkan selama sedasi prosedural tanpa memandang cara pemberian F. Kejadian tidak diharapkan atau pola kejadian tidak diharapkan selama anestesi tanpa memandang cara pemberian G. Kejadian tidak diharapkan yang berkaitan dengan identifikasi pasien H. Kejadian-kejadian lain, misalnya infeksi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan atau wabah penyakit menular 6. Elemen penilaian PMKP 9 A. Proses pengumpulan data sesuai A sampai H dari maksud dan tujuan, analisis, dan pelaporan diterapkan untuk memastikan akurasi data B. Analisis data mendalam dilakukan ketika terjadi tingkat, pola atau tren yang tak diharapkan yang digunakan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien C. Data luaran, outcome, dilaporkan kepada direktur dan representatif pemilik, buan pengawas sebagai bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien 7. Standar PMKP 10 Rumah sakit melakukan pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien 8. Maksud dan tujuan PMKP 10 Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh rumah sakit dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun Budaya keselamatan pasien juga dikenal sebagai budaya yang aman Yakni sebuah budaya organisasi yang mendorong setiap individu anggota staf, klinis atau administratif melaporkan hal-hal yang mengkhawatirkan tentang keselamatan atau mutu pelayanan tanpa imbal jasa Dari rumah sakit Direktur rumah sakit melakukan evaluasi rutin terhadap hasil survei budaya keselamatan pasien dengan melakukan analisis dan tindak lanjutnya 9. Elemen penilaian PMKP 10 A. Rumah sakit telah melaksanakan pengukuran budaya keselamatan pasien dengan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun menggunakan metode yang telah terbukti B. Hasil pengukuran budaya sebagai acuan dalam menyusun program peningkatan budaya keselamatan di rumah sakit F. Penerapan manajemen risiko 1. Standar PMKP 11 Komite tim penyelenggara mutu memandu penerapan program manajemen risiko di rumah sakit 2. Maksud dan tujuan PMKP 11 Komite tim penyelenggara mutu membuat daftar risiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun Berdasarkan daftar risiko tersebut ditentukan prioritas risiko yang dimasukkan dalam profil risiko rumah sakit Profil risiko tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan program manajemen risiko rumah sakit dan menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan dan pemantauannya Direktur rumah sakit juga berperan dalam memilih selera risiko yaitu tingkat risiko yang bersedia diambil rumah sakit dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya Ada beberapa metode untuk melakukan analisis risiko secara proaktif yaitu failure mode effect analysis Analisis modus kegagalan dan dampaknya, FMEA AMKD Analisis kerentanan terhadap bahaya, hazard vulnerability analysis, HVA, dan infection control risk assessment, pengkajian risiko pengendalian infeksi, ICRA Rumah sakit mengintegrasikan hasil analisis metode, metode tersebut dalam program manajemen risiko rumah sakit Pimpinan rumah sakit akan mendesain ulang proses berisiko tinggi yang telah dianalisis secara proaktif dengan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko dalam proses tersebut Proses analisis risiko proaktif ini dilaksanakan minimal sekali dalam setahun dan didokumentasikan pelaksanaannya 3. Elemen penilaian PMKP 11 A. Komite Tim Penyelenggara Mutu memandu penerapan program manajemen risiko yang ditetapkan oleh Direktur B. Komite Tim Penyelenggara Mutu telah membuat daftar risiko rumah sakit berdasarkan daftar risiko unit-unit di rumah sakit C. Komite Tim Penyelenggara Mutu telah membuat profil risiko dan rencana penanganan D. Komite Tim Penyelenggara Mutu telah membuat pemantauan terhadap rencana penanganan dan melaporkan kepada Direktur dan Represitatif Pemilik Dewan Pengawas setiap 6-6 bulan E. Komite Tim Penyelenggara Mutu telah menyusun program manajemen risiko tingkat rumah sakit untuk ditetapkan Direktur F. Komite Tim Penyelenggara Mutu telah memandu pemilihan minimal satu analisis secara proaktif proses berisiko tinggi yang diprioritaskan untuk dilakukan analisis FMEA setiap tahun